yang 150 juta cuma selama PRJ 25 juta jadi 145 juta dia headlamp sudah proyektor dibawahnya dia ada lampu stand dengan clock lamp emblemnya nih, banyak yang bilang kayak underwoman ruang mesin dia 1500 cc VTEC DVVT mesinnya tenaga 107 hp torsi 142 Nm ini akinya dan ruang mesin bagusnya sudah dicap sewarna bodi begitu juga untuk up mesin dan sudah ada perendam ini VTEC yang memang tulisan di VTEC ya bukan karena orang Sunda ya ini juga berotot dan ini varian facelift ya karena yang ditampilin di GIS tahun lalu itu varian pre-faceliftnya velgnya bagus nih varian mid ini juga kayak varian high bannya campai ROECO dengan profil band 195-60 R15 finishingnya juga two-tone polish mirip kepunyaan velgnya Avanza Veloz yang 1500 cc dia juga kayak crossover ada air-tone body kit dan ada list chrome di bawahnya di sisi dalam cantiknya walaupun varian mid dia ada finishing-finishing wood panel yang disini autonya pada si driver ini lengkap dengan electric mirror tuasnya chrome banyak disini fabric sampai disini fabric untuk ada door pocket dan cuff holder nah saklar fog lamp dia disini fog lampnya lengkap ya fog lamp depan belakang yang belakang malah layaknya gitu ini ada tuas pembuka tanknya elektrik loh tombol ini ada pengatur headlamp leveling ada laci penyimpanan dan disini tetap diberi sentuhan finishing ring chrome walaupun ini tipe mid biasanya kalau di mobil di Jepang kayak gini-gini di tipe high aja cantik dan juga MID-nya full pixel ini dengan individual door warning jadi kita bisa tahu mana yang sudah rapat mana yang belum speedometernya kita lihat layoutnya nah ini ini yang belum coolingnya nah tombolnya nih kalau diperhatikan nah ini saya ingin tipe mid ya gak ada audio steering switch untuk pengaturan setir dia tilt tapi belum telegskopic safety juga sudah dual SR-SR back ini saklar wipernya dia sudah intermittent di kanan saklar lampu utamanya terintegrasi dengan fog lamp depan nah yang cantik sampai tipe mid tetap dikasih jam analog nih ini kayak mobil-mobil premium ini kayak S-class jamnya analog ring-ring chrome-nya juga ada nah cuma tipe mid ini height unitnya belum double din monitor dia masih monochrome tapi inputnya lengkap dengan CD di bawahnya ini untuk pengaturannya radionya tombolnya disini terpisah ini untuk unlocknya AC-nya untuk pengatur arah semburan sudah ada ke kaki speedfan sampai 4 tapi belum ada heater ya walaupun di Indonesia juga gak kepake si heater di bawah sini ada port outlet di sampingnya ada port untuk USB-nya USB dan AUX ini laci penyimpanan finishing wood panelnya sampai kesini nih black wood panel bahkan terlihat lebih memang dari wood panelnya Pajero Sport manisinya manual 5 speed karena di Cina sendiri gak ada varian matic yang ada matic di atasnya bowjun 730 itu pun maticnya EMT disini ada guava tadi buat buka puasa buka puasa buat batain dulu ini part break ini handrest udah kulit malah yang disini dengan jahitan-jahitan asli di bawahnya di leci penyimpanan walaupun gak terlalu dalam ini motif joknya bahannya halus loh ini fabriknya ini ada tas saya seatbelt yang disini model fix handgrip model retract sun visor disisi penumpang depan dia ada vanity mirror belum ada lampunya cuma hebatnya trim tengah juga vanity mirrornya lengkap sampai ke sisi driver disini juga dia ada lampu baca sepian tengah nah sayangnya belum auto dimming nih eh salah belum day night view masih fix kayak akan saja juga sih ini airbag sisi penumpang depan cuma ini emangnya plastik keras nih bahannya cetakan-cetakannya juga masih terlihat kasar di bawahnya ada laci penyimpanan dia terbukanya langsung ya kalau dibuka gak terlalu besar sih karena lapisan plastiknya tebal ini tadi nih layout dari dortimian ada butuhannya juga sampai ke sini kita lihat ke belakang yuk kursi juga disini pengaturannya belum ada high adjuster ya tipe mid ini ini di bawahnya add-onnya ada list chrome-nya juga lihat ke belakang modendolnya bagusnya model tarik ya kunci tapi masih kunci lipat biasa ini tembannya fabric sampai ke sini juga finishing wood panel-nya sampai ke sini power window tuasnya chrome di bawahnya ada cup holder door pocket serta speaker duduk di belakang tadi posisinya tercaya lumayan lega loh ini masih lumayan jaraknya disini aja seat back pocket di belakang kursi driver dan juga di belakang kursi penumpang depan disini ada USB tapi bukan untuk ke head unit tapi untuk mencharge gadget jadi kayak Kia Rio nih yang di belakangnya USB untuk power outlet-nya ini layout dashboard-nya dari baris kedua keren kan ornament-ornament chrome untuk mempermanisnya tetap ada di tipe mid ini dan dia juga disini dapat double blower nih dengan 4 kisi AC dan kerennya untuk mengatur speed frame-nya ini digital loh tombol bukan knob kayak di Avanza kayak di saingan sekelasnya di baris ini juga ada hand grip model retract seat belt juga model fix disini dan kursi kedua baris kedua ini pelipatannya 60-40 walaupun penumpang tengah baris kedua belum dapat headrest dan disini juga belum ada armrest ini layout door trimnya baris kedua coba kita lihat coba duduk di belakangnya nah bedanya kalau yang tipe mid ini gak captain seat ya jadi sebenarnya kapasitas penumpangnya lebih banyak bisa sampai 8 orang karena tengah bisa 3 belakang bisa 3 mana luas nah ini 40 nah ini kalau terlipat kayak gini coba kita duduk di baris belakang nah ini saya duduk di baris ketiga lumayan nah ada seat back pocket juga nih hebatnya di belakang baris kedua ada seat back pocket disini akomodasinya laci penyimpanan walaupun unik nih butuhnya jadi kayak door pocket disini ada USB nah ini USB untuk charging di baris ketiga ngumpet nih disini ditutup karet gak susah ya bukannya ya itulah disini juga seatbeltnya model fix tapi lengkap seatbelt sampai baris ketiga nah ini udah kebuka jadi gak perlu rebutan untuk cari power outlet karena sampai baris ketiga dapet power outlet biarpun di cipo mid dan baris ketiga juga bisa terlipat 40-60 ini headrest di baris ketiga juga adjustable walaupun penumpang tengah baris ketiga gak dapet headrest dan akomodasi di kiri ini beda sama di kanan karena di kanan cuma ada laca penyimpanan aja tapi gak ada port outlet yang USB tapi tetep dapet seatbelt dan dapet handgrip retract sampai baris ketiga loh mantep kan semuanya dikasih handgrip retract di atas juga ada lampu baca dan di belakang sini juga ada seatback pocket nih di belakang baris kedua jadi semuanya dapet seatback pocket kita coba lihat bagasinya untuk frame belakang yang varian mid ini dia masih teromong kalau yang cakram itu yang varian high di atasnya juga ada roof frame nah nih baris ketiganya nih bisa terlipat 40-60 ini terlipatnya dua tahap ya jadi ini dulu direbahin nah ini direbahin baru didorong ke atas ini bagasinya lumayan ini kondisi tegak bagasinya segini ini lock lampnya yang LED disini bang syarapnya ada di bawah sini ya ada sensor parkir juga dia di atasnya ini bisa dari samping memang dia terlihat tinggi sih kaca-kacanya tapnya agak mengecil coba kita lihat ke belakang nah ini kalau yang ticomit ini belum ada kamera mundur ya karena head unit ini juga masih biasa belum monitor yang ada kamera mundur yang tipe high ini design stop lampnya menurut saya cantik sih dia kromnya nyambung ke stop lampnya kalau goling dan tipe mat ini tetap lengkap dengan rear viper walaupun lumayan ada rear defogger cuma di atasnya ada high mon stop lamp ini yang belumnya Convero S1.5L BVVT karena mesinnya memang cuma satu varian sensor parkirnya hebatnya 4 titik loh ada underguard grill juga warna silver ini lebih detail nih revoke lamp LED-nya yang tombolnya tadi terpisah ya di samping hardlamp level ini ini design dari belakang seharusnya oke ini kondol mulai tarik di bawahnya ada add-on serta listrum dan design dashboardnya dari sisi penumpang depan oke oh iya sampai ini juga udah ada send di sepiannya di atasnya antenanya model pendek di tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati